Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak yang swarih dan swarih Bagaimana kabarnya? Masih semangat dan masih percaya diri bukan? Pak Asaf yakin anak-anak masih tetap percaya diri Senang sekali rasanya Pak Asaf bisa kembali kembali anak-anak dalam belajar Sebelum belajar kita berdua dulu ya Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Sikap berdoa Before we start our lesson today Let's pray basmala together Pray begin Bismillahirrahmanirrahim Amin Pada kesempatan ini kita akan belajar Tema 5 Subtema 3 Mengenai sikap kepahlawanan Sikap kepahlawanan apa saja yang perlu kita teladani dan perlu kita tonton Agar bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Namun sebelum kita mulai Pak Asaf ada sebuah nyanyian Yang berjudul Tepuk Coca-Cola Anak-anak juga bisa menirukannya Lagunya seperti ini Tepuk Coca-Cola Coca-Poca Cola-Cola Coca-Cola Cus Nah bagaimana anak-anak bisa mencoba menyala Tepuk Coca-Cola di rumah Agar semangat anak-anak jauh lebih menyala Baik langsung saja silakan anak-anak menyimak materi berikut ini Hari ini kita akan belajar Tematik tema 5 Subtema 3 yang berjudul Sikap kepahlawanan Indonesia memiliki pahlawan nasional Yang berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Silakan nanti anak-anak membaca teks Pahlawan Indonesia pada halaman 94 Teks pahlawan Indonesia termasuk teks non-fiksi Yang menceritakan tentang perjuangan pahlawan Indonesia melawan penjajah Nah kemerdekaan yang sudah diraih adalah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan Berikut adalah nama-nama pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia Dari gambar tersebut anak-anak dapat mengetahui lebih lanjut Tentang sikap kepahlawanan dengan membuat tabel KW atau No Wonder Setelah kita mempelajari tentang sikap-sikap kepahlawanan Sikap-sikap tersebut telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila Salah satunya adalah sila kelima Pantang menyerah, adil, bekerja keras Mengakui kedaulatan negara adalah salah satu sikap yang mencerminkan sila kelima Dari pahlawan Kapten Patimura, Bung Tomo, dan Pangeran Diponegoro Dan sikap yang bisa kita lakukan untuk kegiatan sehari-hari adalah Menyumbang untuk korban bencana alam Bersikap adil Dan kemudian yaitu bekerja keras untuk meraih prestasi Selanjutnya kita akan mempelajari salah satu tokoh peninggalan kerajaan Islam Yaitu Sultan Iskandar Muda Sultan Iskandar Muda adalah Sultan yang memimpin Kesultanan Aceh Beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat Sehingga wilayah kekuasaannya makin luas Sultan Iskandar Muda mengabdikan seluruh hidupnya bagi negara dan kebesaran bangsa Beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat Aceh Nah, dari cerita tersebut Informasi yang dapat kita ambil Perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda Adalah membangun militer yang kuat Kemudian sikap yang bisa kita teladani adalah Berani melawan kejahatan Nah, itulah cerita dari Sultan Iskandar Muda Oke anak-anak, bagaimana anak-anak sudah mengapkan materi kita pada hari ini Dan sikap kepelawanan apa yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari Untuk selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan tantangan yang sudah tersedia di website e-learning Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini Pasir akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingat, diteladang semua anak itu hebat Terima kasih telah menonton!